Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia DPDKNPI Provinsi Jambi dari tanggal 1 sampai 3 Desember menggelar musyawarah Provinsi ke-14 untuk memilih ketua baru, sekaligus rapat pimpinan daerah di salah satu hotel kawasan pasar kota Jambi. Acara dihadiri langsung Sekjen DPPKNPI Serajuddin Abdul Wahab. Wakil bidang hukum DPPKNPI Mukminin Ilyas dan para pengurus DPPKNPI Pusat, Ketua Majelis Pemuda Indonesia atau MPI Jambi Indra Armendaris, Ketua DPDKNPI Provinsi Jambi Nuzul Prakasa dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Kadispora Provinsi Jambi, Deputi Kementerian, serta Akademisi dan Para Undangan. Kegiatan musyawarah ini berlangsung dengan sukses. Acara diawali dengan kegiatan Rapimda dipimpin Sekjen DPPKNPI Serajuddin. Dari Rapimda tersebut menetapkan 75 organisasi kepemudaan dan 11 DPDKNPI Kabupaten Kota serta satu dari Provinsi yang terdaftar dalam kegiatan musyawarah Provinsi. Selain itu juga digelar seminar dengan narasumber dari Kemenpora. Mudah-mudahan secara Rapimda dan musyawarah Provinsi Jambi ini berjalan lancar. Karena saya pun sebagai Ketua sudah lewat sebenarnya, sudah lima tahun saya di KMPI ini. Saya harap menurut saya lebih baik dari saya. Dari lima calon yang mendaftar sebagai Ketua KNPI Jambi, hanya satu calon yang mengembalikan formulir pendaftaran, yakni Mezi Arsento. Maka secara aklamasi, Mezi Arsento ditetapkan sebagai Ketua terpilih periode 2018-2020 melalui musrof. Muhammad Aprizzal, Rizal Abe, Jambi TV.